Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Sipo TV di video kali ini saya akan membuat solder induksi super panas dan komponen yang dibutuhkan ini disini ada penjepit ini saya ambil bekas fitting lampu dan disini ada ferit yang sudah saya lilit kawat email ini feritnya bekas TV dan ini saklar ini saklar bekas blender ini kapasitor bekas kipas angin dan ini induktor bekas TV MOSFETnya ini bekas inventor ini resistor 330 ohm 2 dioda dioda 1 ampere yang penting 1 ampere 2 sebelum saya lanjut disini indukturnya ini sudah saya lilit perhatikan ini saya ngelilitnya awalnya dari sini ini 1,2,3 terus disini dikerik ini sudah saya kerik sebagai CT-nya terus dililit lanjut 3 lagi 1,2,3 ujungnya ini jadi jadi 3 CT3 ya sudah paham ya ini video full ini nanti ya biar semuanya bisa oke langsung saya mulai saya singkirkan dulu ini MOSFETnya IRF Z44 dan jangan lupa dikasih ini lemeknya ya atau isolator biar nantinya tidak konslet dikasih ini juga lalu dibaut dikasih ini harus dikasih pelapis ini ya kalau tidak nanti bisa konslet saya dekatkan ini sengaja saya mulainya pelan-pelan ya biar tidak bingung tidak saya mikirkan durasi yang penting berhasil ya dan yang satunya ini sama MOSFETnya IRF Z44 dan nantinya ini harus dipastikan bahwa tidak konslet dengan pendingin karena kalau konslet pendingin nanti sama aja ini ya jadi konslet ya sebenarnya kalau yang konslet pendingin cuma satu tidak masalah kalau dua-duanya konslet dengan pendingin nanti ya konslet ya ini keduanya jadi MOSFETnya nanti jebol ya ya sudah saya pastikan dulu memakai avometer posisi buser biar enak ya nah tuh ini saya tempelkan di pendingin sini terus kaki-kakinya dicek satu persatu untuk memastikan bahwa tidak konslet dengan pendingin ya kalau konslet contohnya begini nah itu konslet ini tidak konslet ya kalau sudah dipastikan tidak konslet lanjut ya ini direnggangkan biar nanti agak berjauhan kakinya oke nah setelah sudah direnggangkan dikasih timah untuk kaki-kakinya biar nanti mudah lengketnya setelah itu resistor nah ini resistornya 10K di sodar dapat pinggir-pinggir yaitu nah ya sebelumnya untuk mosfet ini untuk kaki-kakinya ya di kalau menghadap ke kita gini di paling pinggir sini ini G yang tengah D yang pinggir sini S gitu ya sama untuk sebelahnya ini G ini D ini S ya ini saya sodar kaki G ntar agak agak goyang-goyang G dapat kaki S 10K sama oh ya setelah itu resistor 330 ohm dapat kaki G sebelahnya resistor sama 330 ohm di kaki G ini kita tekuk kesini ya nanti terus ini ujungnya kita jadikan satu dipuntir ini ya tidak lepas lalu kita solder setelah setelah itu deoda ini deodanya yang garis putih ini dapat kaki D ya kaki D sini ditekuk lagi nanti ini saya kesinikan dulu biar kelihatannya yang garis putih di kaki D atau yang positif dan yang garis hitam di kaki G MOSFET kedua ini MOSFET kedua yang ini MOSFET pertama biar enak menandainya nanti untuk resistornya lepas setelah itu deoda lagi sebelahnya yang garis putih dapat kaki D MOSFET kedua yang penting sekali lagi tidak di skip skip tidak bingung kalau di skip skip ya pasti bingung ya dan yang garis hitam di kaki G MOSFET pertama atau MOSFET nomor satu lalu kapasitor kapasitornya bekas kipas angin ini dapat kaki D MOSFET pertama sama D MOSFET kedua saya ganjol dulu biar tidak jatuh ya begini dan ini saya kerik dulu tapi nanti kalau bikin lebih rapi lebih bagus ya karena ini hanya contoh tidak rapi dimaklumi ya sebenarnya walaupun contoh lebih rapi lebih bagus terus disodar dapat kaki MOSFET pertama yang D ini saya tekuk dulu MOSFET pertama kaki D dan MOSFET kedua kaki D juga setelah itu dikasih baut ini untuk bautnya dikasih ring dan sama dikasih ring sama ini ya pelapisnya biar tidak kebakar nanti soalnya ini panas ya nanti sebelahnya sama dikasih ring juga sama pelapisnya ini nah sebentar ini saya solder dulu untuk ini induktor dikaki ini ya yang yang CT nya ini yang yang CT nya kaki satunya induktor ini dapat resistor 30 eh 330 ohm dan kaki MOSFET S nya kedua S ini nanti dapat tegangan negatifnya sekarang ini kepanjangan saya teguk nah begini ya setelah itu saya jauhkan sedikit saklarnya setelah itu saya cari kabel dulu induktor yang terhubung dengan resistor 330 ohm ini dikasih kabel ini nanti sebagai positifnya ya lalu dapat saklar yang sini ya bebas saklar sini bisa saklar sana bisa ya kubiarkan panjang gini aja nah ini ya nanti saya menggunakan adapter saklarnya yang sini positif dan yang negatif kaki MOSFET yang S ini saya potong saja saja saya saudari kaki MOSFET yang S ini di ujungnya sini dikasih ini ya kawat email ini sudah saya potong tapi ini dikerik dulu ya kawat emailnya dikerik dulu ini sudah saya kerik setelah itu dikencangi untuk bautnya jangan lupa dikerik oke setelah itu dikasih ini untuk menyambung ini ya sebelahnya dikasih juga lalu ini jarum ya ini jarum dibuang ininya dibuang ya pentolanya ini dibuang pentolanya lalu ini ditekuk dicepit disini dikencangi bautnya siap dites saya untuk ngetesnya coba untuk membakar kertas apakah bisa untuk ngetesnya ini ya adaptornya 12V ini 12V DC saya saya colokkan disini dari listriknya saya colokkan oke coba saya tekan apakah sudah bekerja dengan baik nah itu ya coba saya untuk membakar ini nah itu ya ini sangat panas sekali coba timah timah pun langsung ya coba saya matikan ya untuk lampu penerangannya kayak apa barak apinya nah itu ya sangat terang sekali kayak lampu kayak lampu sangat terang sekali oke mantap sekali ini ujungnya ini lebih bagus itu pakai pair ya pair bekas remote itu bisa juga karena ini sampai putus ini untuk jarum untuk jarum kurang bagus ini pakai pair yang bagus ya ini jarumnya putus itu kelihatan ya nah itu ya oke semoga bermanfaat selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh